Mas Adi, katanya tidak ada pebicaraan politik, tapi ada suguhan spesial dari Megawati untuk Prabowo. Apa yang Anda baca dari Silaturahmi, dua ketua umum ini? Ya politik itu harus dibaca dalam dua konteks ya. Konteks panggung depan dan panggung belakang. Kalau bicara panggung depannya mungkin ini hanya sebatas Silaturahmi biasa antara Prabowo dengan Megawati dengan Jokowi dengan sejumlah elit-elit kunci misalnya di Jawa Timur. Ini karena momen lebaran itu adalah anjuran bagi umat Islam. Tapi kan publik tidak bisa menutup mata bahwa ada panggung belakang politik yang kemudian ditafsirkan ini sebagai upaya untuk memuluskan langkah Prabowo Subianto untuk melakukan koalisi dengan calon di PDIP 2024 yang akan datang. Ini kan menjadi senyal men bahwa Gerninda dengan PDIP hampir bisa dipastikan akan berkoalisi nantinya di Pilpres. Karena kan publik bertanya, kalau ini sebatas Silaturahmi politik biasa, kenapa tidak dilakukan kepada partai-partai yang lain? Misalnya dengan ketua umum Golkar, dengan ketua umum Nasdem, dengan ketua umum PKB, PAN, PKS, P3, dan seterusnya. Inilah yang kemudian semakin menebalkan keyakinan publik bahwa seakan-akan untuk menuju 2024 Prabowo ini punya kemestri dan kebersamaan dengan PDIP, dengan Puan mungkin yang akan diusung, atau mungkin dengan ganjar peronok, itu pertama ya. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ibu Rayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh perlu luar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. B*************** Medcom.id, a part of Media Group News. 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 Medcom.id, a part of Media Group News.